Intro Gelayan di Kabupaten Tandijabung Timur Diminta waspada gelombang tinggi di musim pancaroba Ketua Bawaslu Kabupaten Tandijabung Timur Melantik 33 anggota panwacam Pemerintah Provinsi Jambi berikan ruang pelaksanaan PPDB Untuk sekolah swasta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara Kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini Edisi Minggu 26 Mei 2024 Selain tiga topik utama tadi Redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting Dan menarik lainnya untuk Anda Bersama saya Karan Utari Dan saya Ahmad Solehin Inilah Jambi hari ini selengkapnya Saudara nelayan di Kabupaten Tandijabung Timur Diminta waspada terhadap gelombang tinggi Pada musim peralihan saat ini Pasalnya siklus tinggi gelombang secara tiba-tiba Dapat membahayakan nelayan Peralihan musim atau pancaroba dari hujan ke musim kemarau saat ini Berpotensi terjadinya angin kencang dan gelombang tinggi Salah satu kawasan yang terdampak adalah Wilayah pesisir di Kabupaten Tanjung Jambung Timur Oleh karena itu masyarakat dan pihak terkait perlu buas padainya Kepala pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jambung Timur Helmi Agustinus mengatakan Cuaca akan berubah dari hujan ke kemarau Di musim peralihan ini bukan berarti sudah aman Karena cuaca masih dikategorikan membahayakan Selain gelombang tinggi Arah angin di kawasan selat berhala Didominasi dari arah barat sampai barat laut Dengan kecepatan angin maksimum sebesar 14 knot atau 25 km per jam Kecepatan ini masuk dalam kategori cukup kencang Kecepatan angin tersebut juga menjadikan Kondisi cuaca pada umumnya berawan Yang berpotensi turunnya hujan Kondisi ini memicu tingginya gelombang laut Sementara itu untuk ketinggian gelombang laut Dalam periode ini tercatat mulai dari 0 hingga 1 meter Bahkan bisa lebih jika hujan lembat melanda wilayah pesisir Kondisi gelombang laut yang tinggi perlu diwaspadai Jika cuaca memburuk, nelayan yang melaut diminta Untuk segera mendapidap menuju ke daratan Langkah ini perlu dilakukan hingga cuaca kembali normal Klifa Patria TVRI Jambi melaporkan Beralih ke kota Sungai Pedusodara Banjir yang terjadi pada beberapa pekan terakhir Menyebabkan rusaknya fasilitas pendidikan Di SD Negeri 3 dan SMA Negeri 5 Kecamatan Hamparan Rawat Rusakan tersebut menyebabkan terhambatnya Proses pelajar mengajar Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya Kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Fahlan Langsung dari kota Sungai Penuh Selamat sore Fahlan Fasilitas pendidikan apa saja yang mengalami kerusakan Di SD Negeri 3 dan SMA Negeri 5 Kecamatan Hamparan Rawat Baik, selamat sore Keraani Dapat saya laporkan langsung dari kota Sungai Penuh Akibat banjir yang melanda wilayah kota Sungai Penuh Beberapa pekan lalu menyebabkan Beberapa fasilitas sekolah mengalami kerusakan Yaitu di SMA Negeri 05 Kecamatan Hamparan Rawat Dan di SD Negeri 003 Kecamatan Hamparan Rawat Banjir yang terjadi di SMA Negeri 05 Kecamatan Hamparan Rawat Menyebabkan setidaknya 35 komputer Banjir mengalami kerusakan Buku paket, meja dan beberapa kursi Sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas belajar mengajar Selain merusak beberapa peralatan sekolah Banjir juga menyebabkan setidaknya 5 ruang belajar tidak bisa dipakai lagi Dikarenakan tukar lupur yang masih berada di dalam ruangan kelas Selain itu di SD Negeri 03 Kecamatan Hamparan Rawat Terdapat beberapa fasilitas yang mengalami kerusakan Salah satunya di ruangan perpustakaan Yaitu seperti buku paket, meja dan kursi Meski lingkungan SD Negeri 03 dan SD SMA Negeri 05 Mengalami kerusakan fasilitas Namun proses belajar mengajar tetap dilaksanakan Sekian, Kedani Baik lalu hingga saat ini Fahlan berapa ketinggian banjir yang melanda di SD Negeri 3 Dan SMA Negeri 5 kota sungai penuh? Ya baik, terima kasih Kedani Pada sebelumnya ketinggian air mencapai 50 cm hingga 65 cm meter Atau setinggi lutut orang dewasa Namun pada saat ini ketinggian air sudah surut Dengan ketinggian setinggi mata kaki orang dewasa Sekian, Kedani Baik, terima kasih Fahlan atas laporan Anda Selamat sore dan selamat bertugas kembali Dan tetap berhati-hati Saudara memasuki peralihan musim Bada penanggulangan bencana daerah Mulai mengantisipasi berbagai ancaman bencana Masyarakat pun diminta selalu waspada Potensi perubahan cuaca yang akan terus terjadi setiap waktu Memasuki akhir bulan Mei 2024 Kondisi cuaca di Provinsi Jambi Khususnya Kabupaten Batanghari Mulai menghadapi awal musim kemarau Namun dari proses peralihan musim itu Masyarakat berpotensi terjadinya curah hujan Dengan intensitas rendah dan sedang Situasi ini pun cukup dikhawatirkan Dapat penimbulkan berbagai ancaman bencana Seperti angin kencang, longsor, serta banjir Kepala pelaksana BBBD Batanghari, Ansori, mengatakan Saat ini pihak BMKG telah melakukan langkah antisipasi Dengan membuka komunikasi informasi dan edukasi Atau KIE kepada masyarakat Agar selalu muas padai potensi ancaman bencana Dari peralihan musim tersebut Masyarakat juga diminta menghindari Areal atau titik rawan longsor Yang berada di dekat bibir sungai Kemarin kami ada gias Masyarakat, komunikasi, informasi dan edukasi Berkait itu Juga kami meminta narasumber dari BMKG Nah dari BMKG kemarin Kami juga dapat obrolan dengan BMKG Untuk saat sekarang ini memang Sudah hujannya sudah merendah Kita rendah-rendah Kita pendeksinya panas Musim panas Di prediksi awal musim kemarau Mulai terjadi pada Juni sampai Juli 2024 Ini sesuai prediksi yang dikeluarkan BMKG Provinsi Jambi Yang disampaikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Batanghari Andi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan Sudara Polres Moro Jambi Terus mengawal tahapan pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 Informasi selengkapnya akan kami hadirkan Usha Jeddah tetaplah bersama Jambi hari ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tahapan pemilihan kepala daerah serentak 2024 Sedang berlangsung Untuk memastikan semua tahapan berjalan baik Kepolisian Moro Jambi siap membantu penyelenggara Dalam hal pengamanan tahapan pilkada Kapolres Moro Jambi, AKBP Wahyu Istanto Bram Widarso mengatakan Kepolisian bersama TNI dan elemen lainnya Terus memperkuat sinergitas Dalam menghadapi agenda pesta demokrasi Lima tahunan yang tengah bergulir Meski pemungutan suara pada pilkada Masih sekitar enam bulan lagi Namun kepolisian berupaya Untuk memuas padai potensi gangguan Proses tahapan Kapolres mendegaskan Pilkada tahun 2024 ini Pihaknya telah melakukan pemetaan sementara Terhadap daerah rawan konflik Di Kabupaten Moro Jambi terdapat dua titik Yakni perbatasan Provinsi Jambi dengan Sumatera Selatan Tepatnya di Kecamatan Sengegelam Desa Ladang Panjang Dan perbatasan Kabupaten Batanghari dengan Moro Jambi Tepatnya di Kecamatan Bar Selatan Desa Tanjung Lebar Setelah kita dalami ternyata warga di Yang berbatasan dengan Sumatera ini memang Ingin memilih di Jambi Sedangkan yang untuk di Batanghari Sedangkan proses ini karena Itu di Desa Burku itu Sebagian warganya Kebanyakan warga Batanghari Dan juga sebaliknya Ada juga warga kita yang Masuk Batanghari Kepeloris berharap pelaksanaan Pilkada Dapat berlangsung aman dan lancar Seperti pelaksanaan pemilu Yang telah usai dilaksanakan Pada Februari 2024 lalu Azam Afnan, TVRI Jambi Melaporkan Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Resmi melantik 33 orang Anggota Panwascam Anggota Panwascam yang baru dilantik ini Diimbau untuk netral dan memahami Aturan Pilkada Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Melantik 33 Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Panwascam Untuk berkada 27 November mendatang Dalam melaksanakan tugas Panwascam dituntut berintegritas Dan profesional Sebagian besar anggota yang dilantik Sebelumnya juga menjadi Panwascam Pilpres dan Pilek 2024 Anggota Panwascam Akan disebar di 11 kecamatan Dengan masing-masing berisikan 3 orang per kecamatan Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tarmuzi mengatakan Tugas pertama yang harus dilakukan Panwascam Adalah pengawasan daftar penduduk potensial Pemilih-pemilihan DP4 Termasuk rekrutmen Untuk pengawas desa atau kelurahan Selain itu Panwascam diminta untuk membangun Komunikasi efektif dengan seluruh Pemangku kepentingan Hal itu dalam rangka Pilkada sukses tanpa ekses Salah satu indikator sukses Pilkada adalah Angka partisipasi pemilih Dan minim pengaduan Bawaslu menegaskan Anggota Panwascam harus netral Dan tidak terpengaruh Dengan kekuatan politik lokal Dalam bertugas Panwascam juga diawasi masyarakat Klifah Patria TVRI Jambi melaporkan KPU Batang Hari resmi Meretapkan dan melantik 372 orang PPS yang terpilih Pada tahapan seleksi penerimaan PPS Beberapa waktu lalu Anggota PPS yang terpilih Diharapkan mampu bekerja maksimal Sesuai fungsi dan tugasnya Setelah melakukan Setelah melakukan berbagai tahapan seleksi penerimaan PPS Selama hampir dua pekan KPU Batang Hari Akhirnya resmi Meretapkan 372 orang Anggota PPS Yang akan bertugas melakukan tahapan Pilkada di 124 kelurahan Desa di delapan kecamatan PPS ini pun akan bekerja sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing Mulai dari pendataan pemilih Hingga persiapan pembentukan KPPS Ketua KPU Batang Hari Ahmad Halim mengatakan Sebelum melaksanakan tugasnya Para PPS ini akan diberikan pembekalan Ataupun orientasi Guna memahami setiap tugasnya Dalam persiapan penyelenggaraan Pilkada PPS juga diharapkan dapat menjalin komunikasi yang baik Dengan lintas sektor di kelurahan dan desa Untuk mendapatkan informasi Serta data akurat yang dibutuhkan saat Pilkada nanti Yang jelas sudah kami sampaikan Sudah kami tegaskan bahwa Pas jadilan PPS ini Mereka akan bertugas nanti Yang paling utama adalah Pemukaran data pemilih Dan Pempat sudah kami dapatkan KPU Batang Hari Tinggal lagi Nanti kami menjelaskan Supaya kawan-kawan nanti di lapangan Dapat memaksimalkan Peranggilan fungsinya sebagai PPS Ketua KPU Batang Hari Ahmad Halim berpesan Agar seluruh PPS dapat bertanggung jawab Atas pekerjaannya Agar nanti pelaksanaan Pilkada Berjalan lancar sesuai aturan yang berlaku Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan Kita beralihkan informasi lain Saudara pasokan hewan kurban jenis sapi, kerbau, dan kambing Di Kabupaten Tebo dan Bungo Pada idul adha tahun ini Dipastikan aman dan mencukupi Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya Kita telah terhubung bersama kontributor Yang berada di dua kabupaten Terlebih dahulu kita akan mengetahui informasi Dari Kabupaten Tebo bersama Intizam Selamat sore Intizam Berapa jumlah kebutuhan hewan kurban Di Kabupaten Tebo saat ini? Ya selamat sore Baik Pemirsa TVRI Jambi Jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo Menyampaikan Ketersediaan Sop hewan kurban Di Kabupaten Tebo aman dan mencukupi Bahkan Jumlah Ketersediaan tersebut Melebihi dari jumlah kebutuhan hewan kurban Dari Seperti tahun 2023 kemarin Sesuai data dari Dinas Peternakan Kabupaten Tebo Untuk jumlah Ketersediaan hewan kurban Jenis Jenis Tapi dan Kerbau Itu mencapai 848 ekor Dengan jumlah Jumlah kebutuhan Diprediksi mencapai Sekitar 664 ekor Selain itu juga ada Jumlah Ketersediaan Stok hewan Jenis kambing Yang mencapai 3879 ekor Dengan jumlah Kebutuhan Diprediksi mencapai 3300 ekor Pada tahun 2024 ini Untuk Ketersediaan Stok hewan Kurban sendiri Itu tersebar di 12 kecamatan Yang ada di Kabupaten Tebo Seperti Ketersediaan Di beberapa Kelompok Para peternak Yang ada di Desa-desa Ya baik Memang saya terdiri Jambi Pada tahun 2024 ini Untuk Harga hewan Kurban sendiri Baik Inisati Maupun Juga Kerbau Berkisar Angka 20 juta Hingga 22 juta Rupiah Per ekornya Dan Harga tersebut Mengalami Kenaikan Dari Hari-hari Biasanya Yang Sebelumnya Mencapai Angka 18 juta Rupiah Per ekornya Begitu juga Dengan Harga Hewan Jenis kambing Yang saat ini Mencapai Harga 3 juta Rupiah Per ekornya Dan Angka tersebut Naik Dari Hari Biasanya Yang mencapai 2,3 juta Rupiah Per ekornya Ya Apakah ada Pengecekan Kesehatan Bagi hewan Kurban Di sana Dizam Ya Baik Pemirsa Jilang Hari Raya Idul Fitri Jilang Baik Saya ulangi Jilang Hari Raya Idul Adha 1445 Jira Atau 2 minggu Sebelum Hari Raya Idul Adha Memang Binas Pertanakan Akan Melakukan Pengecekan Hewan Kurban Di beberapa Tempat Hal tersebut Guna Memastikan Hewan Kurban Yang Diperjuankan Oleh Pertanak Ini Dipastikan Sehat Aman Dan Tidak Cacat Untuk Dikurbankan Selain itu Juga Dinas Pertanakan Tersebut Nantinya Setelah Dilakukan Pengecekan Secara Berkala Dan Juga Dilakukan Pengecekan Secara Berkala Di Tingkat Ternak Nantinya Dinas Pertanakan Juga Akan Memberikan Label Sehat Kepada Beberapa Jenis Hewan Kurban Yang Sudah Dipriksa Hal Tersebut Nantinya Agar Para Pembeli Ini Percaya Bahwasannya Ini Sudah Dipriksa Dan Dinyatakan Sehat Oleh Dinas Pertanakan Kabupaten Tebo Ya Baik Intizam Pengecekan Kesehatan Dilakukan Secara Berkala Dan Persediaan Hewan Kurban Di Kabupaten Tebo Saat Ini Melebihi Dari Kebutuhan Yang Dipinta Oleh Masyarakat Terima Kasih Intizam Dan Selanjutnya Seperti Apa Pemirsa Untuk Kondisi Yang Ada Di Kabupaten Bungo Dan Saat Ini Kita Sudah Terhubung Bersama Bersama Kontributor Tiveri Jambi Andi Selamat Sore Andi Berapa Jumlah Ketersediaan Dan Kebutuhan Hewan Kurban Pada Idul Adha Tahun Ini Baik Selamat Sore Amso Baik Dapat Kami Sampaikan Informasi Sepertar Ketersediaan Hewan Kurban Di Kabupaten Bungo Menjelang Idul Adha 1445 Tahun 2000 Teran Dari Data Dinas Pertanakan Yang Kami Pun Untuk Saat Ini Ketersediaan Hewan Kurban Seperti Sapi Untuk Saat Ini Sebanyak 152 Ekor Memang Kebutuhan 1.006 Ekor Sedangkan Untuk Hewan Kurban Seperti Kerbau Ketersediaan Untuk Saat Ini Sebanyak 83 Ekor Kerbau Dengan Kebutuhan 72 Ekor Kerbau Itu Juga Untuk Hewan Kurban Seperti Kambing Ketersediaan Untuk Saat Ini Sebanyak 511 Ekor Kambing Dengan Kebutuhan 446 Ekor Kambing Dan Terakhir Untuk Seperti Hewan Kurban Seperti Biri-biri Untuk Saat Ini Tersedia Sebanyak 85 Ekor Biri-biri Dengan Kebutuhan 71 Ekor Biri-biri Dari Jumlah 1.821 Hewan Kurban Saat Ini Merupakan Hewan Kurban Yang Dikelola Melalui Para Petani Ternak Yang Tersebar Di Berapa Daerah Di Berapa Lokasi Di Kabupaten Bulmo Seperti Di Pelepat Pelepat Ilir Tantuk Ikir Pelayang Dan Limbur Lubuk Mengkuang Untuk Itu Dapat Kami Sampaikan Pendambahan Informasi Untuk Saat Ini Pada Tahun 2024 Ini Merupakan Tahun Kedua Bagi Kabupaten Bulmo Tidak Lagi Membutuhkan Tidak Lagi Meminta Tambahan Hewan Kurban Untuk Dari Daerah Luar Ke Kabupaten Bulmo Malah Untuk Hari Ini Untuk Tahun Ini Kabupaten Bulmo Sudah Bisa Memasuk Hewan Kurban Keluar Dari Daerah Kabupaten Bulmo Seperti Padang Pekam Baru Batam Dan Palembang Demikian Amsal Lalu Pemeriksaan Kesehatannya Seperti Apa Untuk Hewan Kurban Di Sana Untuk Sehari Ini Menjelang Hari Raya Idul Andaha 1445 Tahun 2024 Dinas Pertinakan Dan Perikanan Kabupaten Bulmo Selalu Bencar Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kurban Itu Melalui Dot Dari Kandang Ke Kandang Untuk Memastikan Hewan Kurban Yang Akan Dibeli Bagi Para Pembeli Untuk Hewan Kurban Nantinya Dengan Menyatukan Label Di Setiap Telinga Bagi Ternak Yang Sudah Dinyatakan Sehat Untuk Digunakan Untuk Hewan Kurban Nantinya Terima kasih Muhriyandi Melaporkan Langsung Dari Kabupaten Bungo Dan Sebelumnya Telah Ada Intizam Yang Melaporkan Dari Kabupaten Tebo Selamat Sore Dan Selamat Bertugas Kembali Setelah Sejumlah Informasi Yang Kami Rangkum Dalam Segmen Advertorial Akan Kami Hadirkan Usai Pariwara Berikut Ini Hari Bum Wisudang 429 Wisudawan Terima kasih Saudara Anda masih menyaksikan Jambi Hari ini Dalam Segmen Advertorial Saudara 429 Mahasiswa Universitas Batanghari Mengikuti Wisuda Ke-55 Periode Kedua Tahun Akademik 2024 Berbekal Ilmu Pengetahuan Yang Didapat Selama Perkuliahan Wisudawan Dan Wisudawati Ini Diharapkan Dapat Bersaing Dalam Dunia Kerja Dan Menjadi Entrepreneur Universitas Batanghari Sabtu Kemarin Menggelar Rapat Terbuka Senat Wisuda Diploma Sarjana Dan Pasca Sarjana Ke-55 Periode Kedua Tahun Akademik 2023 2024 Dalam Rapat Senat Terbuka Yang digelar Di salah satu Hotel Dalam Wilayah Kota Jambi Itu Mewisuda 429 Mahasiswa Jumlah Lulusan Tersebar Di Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Sebanyak 39 Mahasiswa 134 Mahasiswa Fakultas Ekonomi 121 Mahasiswa Fakultas Hukum 59 Mahasiswa Fakultas Teknik 19 Mahasiswa Fakultas Pertanian 2 Mahasiswa Program Diploma Dan 24 Orang Program Pasca Sarjana PJS Rektor Universitas Batanghari Afdalismap mengatakan Hingga saat ini Universitas Batanghari Telah melahirkan Lulusan 18.107 Mahasiswa Berbekal ilmu pengetahuan Yang didapat selama Perkuliahan Lulusan Umbari Diharapkan Dapat bersaing Dalam dunia kerja Dan menjadi Entrepreneur Hal itu Selaras Dengan Tema Wisuda Ke-55 Yakni Menciptakan Lulusan Yang berkarakter Bulia Inovatif Dan Kompetitif Dalam Menyongsong Era 5.0 Kami berharap Semua Lulusan Umbari Yang Dikupukan Pada hari ini Bisa Terserap Di Seluruh Lapisan Dunia Kerja Dan Kami berharap Semoga Anak-anak kami Lulusan Umbari Hari ini Mereka punya Skill dan Kompetensi Yang dibutuhkan Oleh Dunia Kerja Karena Umbari Sudah Membentuk Karakter Mereka Dengan Berbagai Bidang Keilmuan Dan Menemgahan Ini Bisa Kita Wujudkan Tidak Ada Pengangguran Di Universitas Setengah hari Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman Berkatakan Pemerintah Provinsi Jambi Berkomitmen Dalam Mengakselerasi Hadirnya Pendidikan Yang Berkualitas Sebagai Universitas Swasta Tertua Di Provinsi Jambi Universitas Batang Hari Telah Melahirkan Lulusan Batang Batang Hari Alhamdulillah Sumber Daya Manusia Yang Dihasilkan Oleh Umbari Lebih kurang 429 Bisudawan Dari Diploma Kemudian Sarjana Dan Pasca Sarjana Ini Bagian Penting Juga Dari Upaya Universitas Batang Hari Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia IPM Tahun Ini 2023 IPM Kita Kan 73,73 Itu Terus Meningkat Dari Tahun Ketahun Pada Wisuda Ke-55 Itu Universitas Batang Hari Melahirkan Lulusan Terbaik Yakni Chandra Dwi Putra Dengan IPK 4,00 Ihwano Fajri Dengan IPK 3,97 Dan Melia Oktaviani Dengan IPK 3,97 Joko TVRI Jambi Melaporkan Setara kasus penyelundupan sabu-sabu seberat 52 kg dilimpahkan ke Kejari Jambi Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usaha jeda tetaplah bersama Jambi hari ini Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini Setara pemerintah Provinsi Jambi tetap memberikan ruang pelaksanaan PPDB untuk sekolah swasta yang ada di Jambi hari ini Hal ini dilakukan untuk menjamin adanya pendaftar di sekolah-sekolah swasta agar penyelenggaran pendidikan dapat terus berjalan Pembukaan pendaftaran PPDB untuk SMA dan SMK Negeri tahun ajaran 2024-2025 di Provinsi Jambi Direncanakan dimulai pada 10 Juni mendatang Tak hanya untuk sekolah-sekolah negeri, pemerintah Provinsi Jambi juga tetap memberikan ruang pelaksanaan PPDB untuk sekolah-sekolah swasta di daerah Menjamin adanya pendaftar di sekolah-sekolah swasta harus dilakukan pemerintah Provinsi Jambi Agar penyelenggaran pendidikan pada sekolah swasta tetap dapat berjalan Sekretaris daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan penyelenggaraan PPDB untuk sekolah negeri pada jenjang SMA dan SMK hanya akan dilakukan dalam dua tahap Tahap pertama dibuka sebagai tahapan utama proses penerimaan siswa-siswi baru hingga batas waktu yang telah ditentukan Sementara tahap kedua hanya dilakukan untuk pemenuhan kuota sekolah-sekolah negeri yang masih belum terpenuhi dengan batas waktu yang singkat Di regulasi kita itu menggunakan tahapan tes pertama itu kan CAT Kemudian ketika nanti kota dalam satu sekolah itu belum dipenuhi, belum terpenuhi Maka akan di tahap yang kedua Dengan tes yang kedua gitu Tapi tetap online, tidak manual tetap online Nah kalau tahap satu, tahap dua untuk penerimaan siswa melalui online itu sudah dilaksanakan dan masih ada sekolah yang tidak terpenuhi Kita tidak melaksanakan yang ketiga Jadi ditutup, karena itu juga memberikan kesempatan bagi pihak swasta Sebelumnya, Didas Pendidikan Provinsi Jambi telah menetapkan jumlah daya tampung PPDB untuk SMA dan SMK negeri sederajat mencapai 50.430 orang Dengan rincian 29.995 untuk jenjang SMA dan 20.435 untuk jenjang SMK Rendy Arta, TVRI Jambi melaporkan Saudara Kabupaten Borojambi merupakan salah satu daerah yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan Untuk mengetahui sejauh mana kesiapan pemerintah Kabupaten Borojambi dalam menghadapi bencana pada musim kemarau Kami sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Azam Afnan di Kabupaten Borojambi Selamat sore Azam menghadapi musim kemarau tahun ini Bagaimana langkah pemerintah Kabupaten Borojambi untuk mengantisipasi bencana karhutlah Azam? Ya, Kailani dan Pemirsa Borojambi merupakan salah satu daerah di Provinsi Jambi Yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau Untuk mengantisipasi terjadinya bencana karhutlah sendiri Pemerintah Kabupaten Borojambi pada awal bulan ini telah menetapkan status Kesiap siagaan bencana karhutlah Dengan penetapan status sendiri, Pemkap juga telah mensiagakan 30 personil Badan Pengulangan Bencana Daerah yang disiagakan di Posko Karhutlah Yang ada di Sekreteriat Kantor BPBD Morojambi yang ada di Perkantoran Sengeti Selain personil, Pemkap juga mensiagakan langkah pencegahan Seperti kendaraan roda 2 sebanyak 6 kendaraan Kemudian roda 4 ada 2 kendaraan Kendaraan tersebut diperuntukkan untuk patroli di daerah rawan Terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Morojambi Dengan langkah pencegahan ini diharapkan bencana karhutlah pada musim kemarau tahun ini Bisa diminumisir, artinya ada terjadinya pengurangan pada tahun ini Dibandingkan tahun sebelumnya Selain sapras seperti kendaraan, Pemkap juga mensiagakan 11 unit mesin air Untuk penanggulangan apabila terjadi kebakaran di Morojambi 11 unit pompa ini disiagakan di posko penanggulangan bencana Yang ada di Perkantoran BPPD Morojambi sendiri Berdasarkan catatan yang kami terima hingga hari ini Ataupun di pancaroboh peralian musim Dari musim hujan ke musim kemarau Terdata ada 3 titik api yang tersebar di 3 kecamatan Titik api ini yang pertama muncul di desa Sponjen Yang ada di kecamatan Kumpe Ilir Kemudian ada di Jalukot ataupun Jambi Luar Kota Tepatnya ada di desa Pematang Gajah Dan terakhir informasi yang kami terima dari BPPD Ditemukan titik api ada di desa Bakung Kecamatan Marosebo Namun titik api yang ditemukan dapat padam Dengan curah hujan Artinya tidak sempat meluas Namun hingga saat ini badan pengulangan bencana daerah setempat Masih mengkaji berapa luas lahan yang terbakar di 3 titik tersebut Dan penyebab kebakaran yang terjadi Baik Dengan kondisi Mora Jambi yang ditemukan 3 titik api Apakah status kesiapsiagaan akan ditingkatkan menjadi siaga darurat karhu telah azam? Ya sejauh ini status Mora Jambi untuk bencana kahutlah sendiri masih kesiapsiagaan Bencana kahutlah Artinya belum ada peningkatan status meski sudah ditemukan titik api di wilayah Mora Jambi Dari kesiapsiagaan menjadi siaga darurat karhu telah Berdasarkan informasi kami terakhir dengan BPPD Mora Jambi sendiri Pemda masih mengevaluasi curah hujan hingga di 2 pekan akan datang Artinya saat ini wilayah Mora Jambi masih deguyuri hujan meskipun intensitasnya sedikit mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya Artinya pemda masih melihat potensi hujan di wilayah Mora Jambi Apabila kondisinya masih hujan Tentu pemerintah setempat belum meningkatkan statusnya menjadi siaga darurat karhu Namun apabila potensi kemunculan titik api terus meluas Tentu pemerintah akan mengevaluasi dan rapat bersama PORKO PIMDA Untuk menetapkan status kesiapsiagaan ataupun siaga bencana kahutlah Untuk penetapan sendiri tentunya pemerintah akan mengelar apel pasukan Dan menambah personil serta sapras yang disiagakan di POSKO Sedikit catatan yang kami terima dari Badan Perundangan Bencana Daerah Mora Jambi Di Kepupatan Mora Jambi sendiri dari 11 kecamatan yang ada Terdapat 7 kecamatan yang berada pada daerah rawan kebencanaan kahutlah Yang ini ada di desa, ada di kecamatan Pumpe Ilir, Pumpe Ulu Kemudian Sungai Gelam, Marusebo, Tamarajo Selanjutnya kecamatan Jambi Luar Kota dan Sekernan Dari 7 kecamatan ini terdapat 87 desa yang terjadi rawan kebakaran hutan lahan di musim kemarau Pemerintah terus sosialisasi hingga ke tingkat perangkat desa Agar masyarakat tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar Karena terjadinya kerusakan alam juga menyebabkan Ataupun mengganggu kesehatan masyarakat yang berdampak buruk terhadap perekonomian tentunya Baik terima kasih atas laporan Anda Selamat sore dan tetap berhati-hati saat bertugas Informasi lainnya sodara 65 orang pengunjung tempat hiburan malam dites urin oleh tim Satres Narkoba Poresta Jambi Dari puluhan orang yang dites 1 orang pengunjung kedapatan urinnya mengandung ampetamin dan metampetamin Tim Satuan Reserse Narkoba Poresta Jambi menggelar operasi anti-narkotika antik Sigijai 2024 Di tempat hiburan malam Minggu Dinihari Petugas pemeriksa seluruh pengunjung yang dicurigai membawa dan mengkonsumsi narkoba Polisi juga melakukan tes urin kepada 65 orang pengunjung Dari tes tersebut petugas mendapati 1 orang pengunjung yang urinnya positif Mengandung ampetamin dan metampetamin Polisi langsung pegawankan pengunjung tersebut Bahwa malam ini kami melakukan operasi antik Di salah satu tempat hiburan yaitu GH Grand Hotel Dari hasil yang kita temukan Dan kita menemukan satu orang positif ampetamin dan metampetamin Saat ini sudah kita bawa ke Polres, ke kantor Untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut Untuk proses penyelidikan, satu orang pengunjung tersebut dibawa ke Polres Tadjambi Polisi mendalami sumber barang haram yang dikonsumsi oleh pengunjung tersebut Operasi antik Sigijai 2024 digelar dalam rangka memberantas peredaran narkoba di Provinsi Jambi Sejumlah tempat yang disinyalir menjadi tempat peredaran barang haram Bergantian dirazia dalam kurun waktu dua minggu terakhir Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan Tim Satres narkoba menggagalkan perkelahian tiga orang pemuda Yang menggunakan senjata tajam di sekitar wilayah rumah dinas Kapolres Tadjambi Ketiganya langsung diamankan dan diketahui berada di bawah pengaruh minuman keras Tiga remaja diamankan oleh tim Satres narkoba Polres Tadjambi Di kawasan Jalan Payengkara, Talang Banjar, Kota Jambi pada minggu dini hari Ketiga remaja ini nyaris baku hantam dan kedapatan hendak mengeluarkan pisau Beruntung insiden yang terjadi di dekat rumah dinas Kapolres Tadjambi ini Tidak berlanjut setelah digagalkan polisi yang pulang dari menggelar operasi antik Dari pemeriksaan sementara diketahui aksi nekat pemuda tersebut Ternyata di bawah pengaruh minuman keras Untuk proses pemeriksaan, pemuda tersebut dibawa ke Polres Tadjambi Ketiganya bakal diselidiki apakah juga mengkonsumsi narkoba Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan Berkas perkara dan tersangka kasus penyalahguna narkoba jenis sabu Seberat 50 kg dilimpahkan ke Kejari Jambi Nantinya para tersangka akan menjalani proses persidangan di pengadilan negeri Jambi Berkas dan tersangka kasus penyalahguna narkoba jenis sabu Seberat 52 kg Yang berlibatkan salah seorang oknum pegawai lapas Telah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Jambi Penyerahan berkas perkara dan tersangka itu Setelah dinyatakan lengkap untuk dilimpahkan dan diserahkan ke pengadilan negeri Jambi Kasih PENKUM Kejati Jambi, Lexi Fattaradio mengatakan Dengan diserahkan berkas tersangka dan sejumlah barang bukti Kejaksaan akan menyusun berkas perkara kembali Untuk diserahkan ke pengadilan negeri Jambi Nantinya Kejaksaan akan menyiapkan Jaksa Penuntut Umum Untuk mengawal perkara selama proses persidangan Sementara dua tersangka kasus Muhammad Aiful Akbar Maguna, oknum pegawai lapas Dan Fani Susanto, warga Depok Saat ini dititipkan sebetara di lapas kelas 2A Jambi Hingga proses persidangan selesai Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Jambi Telah menerima dua orang tersangka Kasus penyelontupan narkotika yang dilakukan oleh Salah satu pegawai lapas kelas 2B Kota Jambi Yaitu Muhammad Aiful Akbar Maguna, alias Afif Dan Fani Susanto, alias Adit Yang bersangkutan rencananya akan kita sidangkan Sesegera mungkin di pengadilan negeri Jambi Dan saat dilakukan serah terima Kita memperoleh paket narkotika Ada 32 paket besar narkotika Terus satu tas besar berwarna hitam Satu tas berwarna biru tua Dan satu unit handphone Selain itu juga ada uang hasil utangan saksi Kurang lebih jumlahnya 10 juta rupiah Sebelumnya, Floresta Jambi berhasil menggukap Kasus penyalah gudan narkoba jenis sabu Seberat 52 kg Pengungkapan itu berhasil dilakukan petugas Setelah mendapat laporan dari masyarakat Dari pengungkapan itu, salah satu pelaku diantaranya Merupakan oknum pegawai lapas Yang diduga terlibat dalam penyelundupan itu Para tersangka digenakan pasal 112 dan 114 Terkad penyalah gudan narkoba dengan ancaman maksimal seumur hidup Aisyar TVRI Jambi melaporkan Usai sudah kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Dan akhirnya saya Ahmad Solehin Dan saya Karani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas Pamin undur diri Wassalamualaikum Wr. Wb Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton